Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, The Sibling akan kembali mengajak kalian semua bernostalgia nih. Terutama bagi kalian para pecinta film Bollywood. Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu film legendaris yang berjudul Kahuna Piara He. Film ini dirilis pada tahun 2000 dan disutradarai oleh Rakesh Rosan. Pemberan utama dalam film ini adalah aktor tampan yang bernama Ritik Rosan, yang berperan sebagai Rohit dan juga Raj. Serta aktris cantik yang bernama Amesha Patel, yang berperan sebagai Sonia. So, bagaimana kalor cerita film ini? Mari kita simak narasi berikut ini. Film diawali dari sebuah konser megah. Di konser tersebut, semua penonton meneriakan nama Rohit. Akan tetapi, tiba-tiba suara alarm berdiri cukup kencang. Dan ternyata yang barusan hanyalah mimpi Rohit. Rohit segera bangun dan tak lupa ia membangunkan adiknya, yang bernama Amit. Namun saat dibangunkan, Amit berkata kepada Rohit, bahwa ini adalah hari Minggu. Rohit yang mendengar hal itu membuatnya mengurungkan niat untuk membangunkan Amit. Sampainya Rohit di mejemahkan, Paman dan bibir Rohit menanyakan kehadiran Amit. Kenapa Amit belum juga bangun? Begitu kata mereka. Rohit pun menjawab, kalau ini hari Minggu. Paman dan bibir Rohit hanya tertawa dan memberitahu Rohit, kalau ini bukanlah hari Minggu. Mengetahui dirinya telah dibohongi oleh adik kesayangannya, Rohit segera bergegas membangunkan Amit dan mengajaknya sarapan bersama. Di saat sarapan, Paman Rohit yang sedang membaca koran mengatakan kepada Rohit, bahwa ada sebuah loongan di Hotel Bintang 5 sebagai seorang penyanyi. Hotel itu rupanya milik Los Rohit, yang juga seorang pemilik dealer mobil. Rohit pun segera berangkat untuk mengantar Amit sekolah dan juga pergi ke tempat kerjanya menggunakan sepeda. Ketika di jalan, Rohit berpepasan dengan sebuah mobil yang di dalamnya berisi gadis cantik yang sedang berdandan. Rohit dan Amit sempat sedikit meledek gadis tersebut. Di tempat Rohit bekerja, seorang kernya bernama Tuan Saksena datang ke dealer tempat Rohit bekerja. Saksena adalah teman bos Rohit yang bernama Tuan Sakti Malik. Kedatangan Tuan Saksena ke dealer tersebut rupanya hendak memilih sebuah mobil untuk hadiah ulang tahun putrinya yang bernama Sonia. Seusai membeli mobil, Rohit diperintahkan untuk mengantarnya ke rumah Sonia. Rupanya Sonia adalah gadis yang Rohit jumpai saat di jalan tadi. Dan akhirnya Rohit dan Sonia pun berkenalan untuk pertama kalinya. Sepulang bekerja, Rohit mendatangi pihak hotel yang sedang membutuhkan penyanyi. Namun saat Rohit melamar pekerjaan tersebut, Rohit ditolak. Karena Rohit tidak memiliki band dan hanya berdua dengan temannya yang bernama Tuan Saksena. Rupanya pemilik hotel tersebut adalah anak dari bos Rohit yang bernama Atul. Di sebuah perahu yang tersandar di pantai, Rohit berlatih bernyanyi dengan temannya yang bernama Tony. Saat mereka sedang berlatih, Rohit dan Tony terganggu karena suara musik pesta yang sangat sencang berada di samping mereka. Rupanya pesta tersebut adalah pesta ulang tahun Sonia. Tony yang mengetahui hal itu mempunyai ide untuk mensabotase musik pesta ulang tahun Sonia dan memerintahkan Rohit untuk bernyanyi. Rohit pun bernyanyi dan seluruh undangan di pesta Sonia terkesima dengan alunan lagu yang dinyanyikan oleh Rohit. Kemudian mereka pun bernyanyi dan menari bersama. Apakah kalian tahu lagu apa yang Rohit nyanyikan di scene ini? Kalau kalian lupa, mari kita minta kepada editor kita buat masukin sedikit lagunya. Mas Fata, tolong sedikit dimasukin lagunya ya, tapi sedikit aja jangan banyak-banyak. Nanti kena copyright. Nah, itu dia lagunya. Gimana? Kalian udah semakin bernasal dia belum? Yuk, kita lanjut. Di suatu tempat, kita diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana bos Rohit yang bernama Tuan Sakti Malik menemui sekelompok polisi yang korup. Rupanya mereka sedang membicarakan mengenai sebuah bisnis obat-obatan terlarang. Rupanya Sakti Malik terlibat dalam bisnis barang haram ini. Sementara di rumah Rohit, bibi dan paman Rohit sedang berdebat mengenai krisis keuangan mereka. Sementara Rohit belum memberi uang bulanan kepada mereka. Selama ini, Rohit dan adiknya menumpang di rumah bibi dan temannya. Karena mereka adalah sepasang anak yang terjatuh. Amit yang mendengar percakapan tersebut merasa sedih dan segera memberikan seluruh calengannya kepada paman dan bibinya. Amit sedih karena kakaknya telah dibicarakan seperti itu. Setelah itu, Amit pun menangis dan pergi ke pantai. Kemudian Rohit pun datang dan memenangkan adiknya dan berkata bahwa Rohit akan selalu menjaga adiknya. Setelah kejadian pesta di malam itu, tapaknya kini Sonia jatuh cinta kepada Rohit. Atul yang melihat hal itu pun tahu kalau Sonia sedang jatuh cinta kepada Rohit. Tiba-tiba, teman Sonia datang dan mengajak Sonia untuk ikut pergi berlayar menaiki sebuah kapal pesiar. Namun, awalnya Sonia menolak ajakan tersebut. Akan tetapi, setelah Atul memberitahu bahwa Rohit juga akan ikut dalam pelayaran tersebut, akhirnya Sonia menyetujui ajakan tersebut. Saat kapal sudah akan berangkat, seluruh penumpang sudah hadir, kecuali Rohit. Sonia pun meminta kepada kapten kapal untuk menunggu sebentar. Akan tetapi, kapal tidak bisa menunggu lebih lama dan akhirnya berangkat berlayar. Sonia pun jadi sangat sedih karena Rohit tertinggal. Saat Sonia sedang menangis, tiba-tiba suara Rohit terdengar sedang bersenandung. Rupanya Rohit sudah berada di kapal tersebut. Sonia pun sangat senang. Kemudian mereka pun bernyanyi dan menari bersama. Di sini kita gak usah insert lagunya lagi ya, kalau kebanyakan nanti kena copyright. Oke lanjut. Setelah bernyanyi, Rohit kini banyak dikejar-kejar oleh wanita. Sonia pun jadi cemburu melihat hal itu. Namun Rohit tampaknya tidak tahu kalau Sonia cemburu. Sampai saat malam tiba, seluruh penumpang kapal mengadakan acara makan malam mewah sekaligus merayakan malam natal. Namun Rohit dan Tony tidak ikut makan malam bersama karena mereka tidak punya jas. Akan tetapi, lagi-lagi Tony mempunyai sebuah ide. Tony berpura-pura menjadi petugas laundry dan mengambil sepasang jas dari penumpang di kapal. Akhirnya Rohit dan Tony pun bisa memakai jas dan datang ke acara makan malam tersebut. Di pesta itu, lagi-lagi Rohit terkelilingi banyak wanita. Sonia yang melihat kejadian itu, kini ia juga berpura-pura dekat dengan Atul. Sonia berniat membuat Rohit juga cemburu. Rupanya, jas yang dikenakan oleh Tony dan Rohit adalah jas memiliki pesulap yang seharusnya menghibur penumpang kapal saat makan malam. Berhubung jas mereka dipanggil Rohit dan Tony, para pesulap itu pun batal menampilkan aksi mereka. Rohit dan Tony yang memakai jas tersebut secara tidak sengaja jadi bisa memainkan sulap. Para penumpang merasa sangat terhibur melihat Rohit dan Tony. Setelah makan malam, Sonia keluar dari kapal dan mabuk di sebuah skoci karena Rohit banyak digoda oleh wanita. Rohit yang menyusul Sonia di skoci akhirnya ikut mabuk bersama, hingga membuat Rohit dan Sonia tak sadarkan diri. Hal itu membuat skoci yang mereka tempati secara tidak sengaja terlepas dari kapal dan membuat mereka terdampar di tengah lautan. Keesokan harinya setelah mereka sadar, mereka telah berada di tengah lautan. Mereka pun jadi berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi, Sonia merasa senang bisa terdampar bersama Rohit. Sementara di kapal, para penumpang panik karena Sonia dan Rohit hilang dari kapal. Setelah beberapa lama terapung di lautan, akhirnya mereka mendarat di sebuah pulau terpencil. Di pulau tersebut, Rohit menurut Sonia untuk membuka roknya, untuk membuat sebuah tanda sebagai bendera. Saat Rohit masuk ke dalam pulau untuk mencari makanan, sebuah helikopter datang untuk mencari mereka. Akan tetapi, helikopter tersebut pergi karena tidak melihat mereka. Rupanya, tanda yang dibuat oleh Rohit telah dicabut oleh Sonia. Rohit yang melihat hal itu segera memarahi Sonia. Saat Rohit dan Sonia sedang berdebat, Sonia tak sengaja tercebur ke laut. Rohit pun segera melompat ke laut untuk menolong Sonia. Akan tetapi, ternyata Rohit tidak bisa berenang, dan dia justru tenggelam. Bukannya Rohit yang menolong Sonia, justru Sonia yang menolong Rohit. Setelah Rohit tersadar, Rohit pun berkata kepada Sonia bahwa Rohit mencintai Sonia. Dan mereka pun menyanyi bersama. Setelah mereka bernyanyi, tim penyelamat pun datang menyebut mereka. Ayah Sonia sangat marah kepada Rohit, dan dia langsung meminta bos Rohit untuk memetat Rohit. Sonia yang mencoba membela Rohit pun tak bisa berbuat banyak, dan justru ayah Sonia berencana akan mengirim Sonia ke New Zealand. Rohit yang kini hanya seorang pengangguran hanya bisa menulis nama Sonia di atas pasir pantai. Sonia yang kini sedang menuju bandara bersama ayahnya, tidak sengaja berpepasan dengan Rohit yang sedang mengendarai sepeda. Ayah Sonia tidak suka kepada Rohit karena Rohit hanyalah orang miskin. Ayah Sonia yang melihat Rohit pun menjelaskan kepada Sonia bahwa status mereka sangatlah berbeda. Namun, tiba-tiba Sonia keluar dari mobil dan naik sepeda bersama Rohit. Ayah Sonia pun jadi semakin marah. Ayah Sonia pun mencerita hal ini kepada sahabatnya yaitu Tuan Sakti Malik, yang tak lain adalah mantan bos Rohit. Namun, tiba-tiba Rohit datang dan mengantarkan Sonia kepada mereka, dan menjelaskan kalau Rohit tidak akan membawa kabur Sonia. Ayah Sonia yang mendengar hal itu menjadi terkesan dan berkata kepada Rohit, bahwa jika Rohit sudah menjadi orang yang sukses, maka ayah Sonia akan mereskui hubungan mereka. Sonia pun senang mendengar hal itu. Teman-teman Rohit yang mengetahui permasalahan Rohit pun, ingin segera membantu Rohit agar Rohit bisa menjadi orang yang sukses, dan mendapatkan Sonia. Mereka berencana membantu Rohit untuk menjadi seorang menyanyi. Rohit pun mulai rekaman. Di suatu malam, Tuan Sakti Malik ditelepon oleh sekelompok polisi korup. Polisi korup tersebut melapor bahwa ada polisi baik yang akan bersulit bisnis mereka. Tuan Sakti Malik pun segera minta dibuatkan janji untuk bertemu dengan polisi baik tersebut. Di tempat lain, kini Rohit bersiap untuk mengadakan sebuah konser. Ketika Rohit sudah menyiapkan segalanya, Sonia tiba-tiba datang untuk sekedar melepas rindu. Setelah itu, Rohit pun harus pergi menjemput Amit dari sekolahnya. Rohit meminjam sepeda motor kepada temannya. Namun, saat sedang hendak menjemput Amit di sekolah, secara tidak sengaja Rohit melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Tuan Sakti Malik kepada seorang polisi baik yang hendak mempersulit bisnis haram Tuan Sakti Malik. Tuan Sakti yang melihat Rohit pun segera mengejar dan menembaki Rohit. Tuan Sakti Malik melaporkan kejadian ini kepada Sergi, yang ternyata adalah Ayah Sonia. Rupanya, Ayah Sonia pun terlibat dalam kegiatan bisnis ini. Dan ia pun segera memerintahkan untuk menghabisi Rohit. Dalam pengejarannya, motor Rohit mengalami kerusakan dan membuatnya terlempar ke sungai. Dan akhirnya, Rohit pun meninggal. Sementara di tempat konser Rohit, akan dilaksanakan, seluruh penonton dan teman-teman Rohit sudah bersiap menunggu Rohit. Namun, tiba-tiba Tony datang dan menyampaikan keadaan Rohit bahwa Rohit mengalami kecelakaan. Sonia yang mendengar hal itu menjadi histeris. Di sungai tempat Rohit kecelakaan, jenazah Rohit rupanya tidak dapat ditemukan. Dan akhirnya Rohit dipastikan meninggal. Adik Rohit ambil menjadi sakit setelah kakaknya meninggal. Dan Sonia kini bersedih. Sebulan setelah kematian Rohit, kini Sonia dikirim oleh ayahnya pergi ke New Zealand. Di New Zealand, Sonia bertemu dengan seorang pria yang memiliki parah sangat mirip dengan Rohit. Pria itu bernama Raj. Sonia sangat kaget melihat pria tersebut dan menyangkanya sebagai Rohit. Mereka pun berkenalan di sebuah bar. Hari-hari berlalu, dan kini Sonia terus membuntuti Raj karena penasaran siapa sebenarnya Raju ini. Dan pada akhirnya, Sonia menceritakan semua hal kepada Raj mengenai Rohit. Karena sedih terus mengingat Rohit, Sonia memutuskan untuk kembali ke India. Raj kini telah jatuh cinta kepada Sonia dan dia pun ikut kembali bersama Sonia ke India. Di pesawat, Sonia marah kepada Raj karena mengikutinya. Namun pada akhirnya, mereka pun jadi dekat. Sampainya di bandara, Raj segera berpamitan untuk segera kembali lagi ke New Zealand. Namun saat Raj hendak memanggil taksi, tiba-tiba seorang menembaki Raj. Sonia yang melihat hal itu pun segera membantu Raj. Kini Raj dan Sonia bermain kedar-kedaran dengan mereka. Rupanya orang itu adalah salah satu dari polisi jahat yang mengira bahwa Raj adalah Rohit. Orang itu pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Sementara Sonia menelpon ayahnya. Polisi jahat itu terus mencari Sonia dan Raj. Tuan Sakti Malik dan ayah Sonia yang mendengar laporan bahwa Rohit masih hidup, tidak percaya. Kini Raj dan Sonia dicari oleh seluruh polisi di India. Dan kini Amit yang melihat Raj sangat senang karena Raj sangat mirip dengan kakaknya. Pada akhirnya, Sonia dan Raj membuat sebuah strategi untuk menjebak siapa pembunuh Rohit dengan cara Raj menyama sebagai Rohit dan mengadankan sebuah konser besar. Semua polisi yang melihat pengumuman itu pun ikut terkejut. Termasuk Tuan Sakti Malik dan ayah Sonia yang awalnya tidak percaya. Rupanya ayah Sonia selama ini belum mengetahui bahwa orang yang mirip Rohit itu adalah Raj karena Sonia belum memberitahu ayahnya. Hal itu disebabkan karena Sonia belum bertemu dengan ayahnya sejak pulang dari New Zealand. Karena terus menerus bersembunyi dari kejaran para polisi jahat yang hendak kembali membunuh Raj. Di konser tersebut, seluruh polisi jahat itu ikut menonton pertunjukan dan terus mengawasi. Ayah Sonia datang menemui Sonia di panggung konser. Disitulah ayah Sonia tahu bahwa dia bukanlah Rohit melainkan Raj. Ayah Sonia pun segera melepon Tuan Sakti Malik dan memberitahunya bahwa itu bukanlah Rohit. Setelah pertunjukan, Raja yang menjadi Rohit berencana untuk mengumumkan siapa pelaku yang telah mencoba membunuh dirinya. Namun, saat hendak mengumumkan nama tersebut, Raj langsung ditembak. Hal itu pun membuat seluruh penonton lari berhamburan. Beruntung, Raj tidak apa-apa karena peluru tersebut hanya mengenai make-nya saja dan Raj juga memakai baju anti peluru. Kini Tuan Sakti Malik dan Ayah Sonia berdebat karena hal ini telah membuat gaduh. Tapi Tuan Sakti Malik menganggap bahwa Ayah Sonia telah berhianat dan ternyata kelompok polisi jahat tersebut telah menyandrah Sonia agar Raj menyerahkan diri kepada mereka. Raj yang mengetahui hal itu segera datang untuk menolong Sonia. Akhirnya Raj pun berhasil menolong Sonia dan menghabisi para polisi-polisi jahat tersebut. Setelah berhasil menolong Sonia, kini semua kejahatan mereka pun terbongkar termasuk keterlibatan Ayah Sonia dalam semua kejahatan ini. Sonia yang mengetahui hal ini pun sangat terkejut. Namun kejahatan tetaplah kejahatan dan Ayah Sonia pun ditangkap oleh polisi. Setelah itu Raj dan Sonia pun menjadi sepasang kekasih dan menikah dan film pun berakhir. So, jadi itulah alur cerita dari film yang berjudul Kahuna Piarehe. Film ini memiliki banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Maaf kalau ada adegan-adegan yang mungkin terlewat dalam narasi ini. Dan buat kalian yang mungkin udah kangen atau penasaran dengan film ini, kalian bisa langsung tonton filmnya secara utuh. Link film ini akan kami sertakan di deskripsi box. Terima kasih telah menyaksikan video kami dan apabila ada rekomendasi film yang ingin kalian dengar narasinya, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke seluruh teman-teman kalian. Ciao! 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 Terima kasih telah menonton!